Surat Perintah PJ Bupati Tanggerang Surat Perintah PJ Bupati Tanggerang No. B-800 1.111-6359-SPPB-4-2024 Yang mana meminta untuk ditutup atau disegel Pasalnya pihak pemerintah Kabupaten Tanggerang Akan revitalisasi lokasi Namun dengan adanya surat PJ Bupati tersebut Menimbulkan perlawanan dan masyarakat Pedagang Pasar Kota Bumi, Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tanggerang, Banten Kolit selaku Ketua Umum Koperasi Jasa Pedagang Pasar Taman Atau Kopastam Saat diwancari lugas TV di lokasi dengan Nada Tinggi menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tanggerang Untuk melaksanakan surat PJ Bupati Apapun alasannya Para pedagang siap dipindahkan Jika sudah ada keputusan pengadilan berkekuatan hukum Kuasa Hukum Kopastam, Bambang Suwarno Margun menilai tindakan pemerintah daerah Kabupaten Tanggerang Bertentangan dengan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasar 76 Ayat 1 Huruf A dan B Tentang pemerintah daerah Bahkan menurut penjelasannya Sudah melayangkan surat ke-23 lembaga negara Rihal Surat PJ Bupati Kabupaten Tanggerang ini Berikut liputan Langsung Lugas TV Dan penulsuran langsung di lapangan Kita sudah melakukan gugatan di PT UN Dan kita tidak pernah kalah Keputusan pengadilan tidak pernah menyatakan Bahwa harus dieksekusi Keputusan pengadilan Tata Usaha Negara Menyerahkan kita melakukan gugatan secara perdaftar Di pengadilan negeri Tanggerang Saya ingatkan Kepada para apara disini Baik TNI, Polri, maupun Satwa PP Apa yang kalian lakukan ini Adalah penganggaran konstitusi Saya tegaskan sekali lagi Tokoh, kiosk, maupun Lapak Itu adalah milik pedagang Betul? Betul Kita punya bukti Itu dibangun oleh para pedagang Bukan dibangun oleh Pemda Kita mencari Salah satu pedagang Yang melihat tadi Betapa Pemerintah Kabupaten Tanggerang Hal ini Sampol PP Yang menurunkan dua alat berat Untuk Mengosongkan tempat usaha Di tempat ini Di sebelah saya Salah satu pedagang Ibu Ismail Juntak Yang tentunya Berharap Hidup dari Rezeki Meras rezeki Dari pedagang sini Dengan adanya Peristiwa kita Akan bertanya Apa Sikap dan tanggapan beliau Selamat sore Ibu Selamat sore Kita di Rukun TV Selamat perhatian Ibu Atas adanya Pemerintah yang Mereka namang usul Boleh izin Ibu Ibu sudah berapa lama Berdagang di Pasar Kota Bungu ini Dari tahun 2004 20 tahun 20 tahun 20 tahun Ibu Dengan adanya 20 tahun ini Baru belakangan ini Terjadi ada Keinginan daripada Pemerintah Mau mengusul Apa nih Tanggapan Ibu Selamat Mungkin mewakili Dari Ibu-Ibu Atau pedagang disini Selamat Kami sih merasa Sedih ya Sedih Perbuatan Daripada Pemerintah Daerah yang Mengusur kami Secara sewena-wena Ya Tanpa dengan kami Diajak kompromi Para pedagang Jadi Kami makan dari sini Ya Kami hidup dari sini Mencari apa di sini Seharusnya Mereka Ngajak Apa namanya Diskusi Ya yang baik Ya Apa jalan keluarnya Nah Sedangkan kami tidak tahu Tiba-tiba aja Mereka sudah Mau mengeksekusi Pasar kami Yang kami tempati Pada saat ini Jadi kami sangat Merasa sedih Ya Kami Menghimbau kepada Pemerintah juga Untuk Bolehlah Kami diperhatikan Para pedagang Pasar Kota Bumi Ya Lihat kami Bapak-bapak Ya Terutama kepada Pak Jokowi Presiden kami Tolong perhatikan kami Sebagai pedagang Kecil-kecilan Di Kota Bumi Yang mencari Nafukat di sini Itu Himbawan kami Kepada para Pemerintah semua Supaya kami Dilihat Masyarakat kecil ini Jangan kami Ditindas Betul Oke Oke Sedikit Mungkin kan Pemerintah kan Menginginkan Renokasi Dipindarkan Ibu selaku Pedagang di sini Apakah Dengan Upaya pemerintah Mau memindahkan ini Tidak layak Atau terburu-buru Atau seperti apa nih Apa tempatnya Kurang nyaman Atau seperti apa Apa keinginan Pedagang apa Ya setidak-tidaknya Yang tadi saya katakan Kami harus diajak Diajak Selama ini Tidak ada Tidak ada Mungkin ada Itu hanya beberapa Orang saja Tapi semua pedagang Tidak dilibatkan Apa keputusannya Tiba-tiba kita Sudah mau dipindahkan Aja ke TPE Penampungan Dan di penampungan pun Kami kalau tidak Membayar Kami tidak boleh Pindah ke sana Oke Ibu tadi pengacara Mengatakan bahwa Ini adalah Tempat ibu Usaha ibu Yang sudah dibangun Tiba-tiba Ada yang mau merusak Apa bentuk Pertahanan ibu Dengan yang lainnya Pedagang di sini Untuk mempertahankan Karena ini Milik Boleh dikatakan milik Milik pribadi lah Bahasanya Apa yang akan dilakukan Ya kami tetap Bertahan di sini Bertahan Seperti caranya Daripada pengacara Apapun yang terjadi Kami bertahan di sini Karena kami boleh Makan dari sini Mencari 20 tahun Jadi kami tetap Bertahan Kami bersih Tolong Presiden Presiden Prabowo Tolong Lihat kami Ini pasar kota bumi Sudah hancur Coba anak cucu kita Makan apa Sekolah Makan Tolong Minta Tolong 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 Presiden Turun Bantu ke sini Lihat kami Rakyat kecil Kota bumi Tolong Tolong Kita hanya Pedagang kecil Cuma ngambil rupiah Sekedip Tolong 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 Dibantu Yang memperhatikan kita Selama ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Demikian Sahabat Lugas TV Ini adalah Cuhatan Daripada Ratusan Ibu-ibu Atau pedagang Yang ada di Pasar kota bumi Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih